Di tengah mewabahnya pandemik virus Corona, pasar masih terhadap tempat ramai seperti yang terjadi pasar tradisional IPES di Kecamatan Tanjung Merawa dari Sedang Sumatera Utara. Tiap sore pasar tersebut ramai dikunjungi warga. Di tengah wabah COVID-19, masih saja ada warga yang membandel tidak memakai masker di tempat keramaian seperti terlihat di pasar tradisional IPES, bahkan social distancing atau jaga jarak tidak berlaku di pasar ini. Para pengunjung pasar dan pedagang saling berdekatan bahkan bersentuhan. Meski ada imbauan agar berdiam diri di rumah, warga meramaikan sejumlah pasar tradisional. Sebagian besar membeli menyatakan, tiap pergi ke pasar untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok ataupun bahan baku untuk berjualan atau untuk kebutuhan rumah tangga. Sementara itu di Sumatera Utara dinyatakan sebagai zona darurat dalam peta bencana COVID-19 oleh Gubernur Sumatera Utara. Elis Dawati, salah satu warga mengatakan bahwasannya ia lagi berbelanja untuk kebutuhan pokok di rumah, terpaksa keluar untuk berbelanja, walaupun adalah rangangan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah. Walaupun pemerintah sudah melakukan imbauan untuk melakukan penutupan tempat hiburan malam, warung kopi, dan tempat kerumunan masa, namun pemerintah Deli Serdang tidak menutup pasar tradisional yang ada di seputaran Deli Serdang. Dari Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, Edi Sahputra, Medan Kutipi mengabarkan.